Di Jambi banyak permasalahan, antara lain di Sungai Gelam, sumbernya gesih, dan memiliki beban ampere yang sangat tinggi. Serta memiliki tipe sumber itu S-curve atau Directional Well. Permasalahan-permasalahan ini sering menjadi kendala kami dalam memproduksikan sumber di Pertamina FB. Saya dari Bosch Rexroad Indonesia. Kita bekerjasama dengan PT Artificial Technology Persada untuk memberikan solusi kepada Pertamina Asset 1 Jambi. Bosch Rexroad menawarkan Electro Hydraulic Pump Drive Unit yang disebut dengan Crude Oil Pumping Unit. Crude Oil Pumping Unit ini terdiri dari Komplit Hydraulic Power Pack dan aktuator berupa silinder yang terpasang langsung ke tubing wellhead. Alasan kami, PT Pertamina EP Asset 1 Pil Jambi menggunakan unit HPU ini. Yang pertama ialah karena faktor lingkungan, dengan unit ini tidak ada limbah. Yang mana limbah dari minyak bisa diakibatkan oleh rubber subbing box pada pumping unit yang selalu bocor, itu terjadi ceceran minyak. Dan keunggulannya lagi ialah dia memiliki langkah yang sangat panjang, yang mana tidak dimiliki oleh unit lain. Dia bisa mencapai panjang 200 inch atau bahkan mungkin mencapai 240 inch. Dan juga unit ini mampu mengangkat beban sampai 30 ribu pound dibandingkan unit lain yang lebih kecil. Itulah kenapa kami mencoba energi terbarukan ini di PT Pertamina Asset Jambi, agar untuk meningkatkan kualitas produksi dengan menambah panjang langkah, tentunya mengurangi gerak naik turun pompa dan mengurangi limit penggunaan pompa menjadi umur lebih panjang. Tujuh keuntungan yang kami tawarkan adalah Simple Installation, Easy Maintenance, Fast Machine Startup, Remote Control, Direct Output Data, Long Durability, dan yang terakhir Higher Productivity. Terkait kepuasan terhadap HP Red Road ini sangat memuaskan, terutama dalam penanggulangan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Teman-teman dari tim Red Road sangat cepat sekali dan tanggap dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, sehingga seluruh permasalahan atau downtime yang terjadi dapat diminimalisir. Terima kasih telah menonton!